Dari Novia, diri di danau itu, saya tidak mungkin melakukan hal kejahatan seperti itu, tidak mungkin Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih Sabtu 2 September 2023 malam ini Kebohongan Pak Arjuna pun mulai terendus oleh Bu Astrid Karena Bu Astrid sadar betul bahwa Novia memang terjatuh ke danau Tetapi Pak Arjuna yang menghalangi supaya Novia naik ke daratan, itulah letak kejahatan Pak Arjuna Namun Bu Astrid pun bingung harus berbuat apa Karena dia sadar suaminya bersalah, namun dia tidak mau keluarganya berantakan Novia pun berusaha menguatkan dirinya di samping Kak Jeff Walaupun dalam hati kecil mereka berdua tidak mau Pak Arjuna di penjara Tapi demi keselamatan Novia dan Bu Astrid Novia dan Kak Jeffery pun berharap Pak Arjuna menebus kesalahannya di dalam sel penjara Akankah hal itu terjadi? Halo saya Indra Birobo, jangan lupa saksikan single dari 30mm berjudul Hati Bicara di Youtube 30mm Dan juga media sosial, platform digital yang tersedia di akhir Agustus Selamat Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis Nah terlihat ya dalam episode semalam Dimana saat adegan-adegan yang bikin kita semua jadi tercengang Karena akhirnya Pak Arjuna pun masuk ruang sidang Dan mengatakan kepada hakim dan juga seluruh penghujung si sidang Terlihat Pak Arjuna pun akhirnya mengaku bahwa dirinya tidak mungkin melakukan kejahatan itu Dirinya pun berkata bahwa Novia jatuh ke danau terjatuh sendiri Dan memang seperti yang sama-sama kita ketahui Memang Novia terjatuh sendiri ke danau Tetapi saat Novia hendak naik Pak Arjuna melarang dan menghalangi Novia naik ke daratan Jika tidak mau mengaku saat itu ya Pak Arjuna pun di depan hakim berkata pada episode semalam Bahwa dirinya tidak mungkin melakukan kejahatan itu Karena Novia adalah menantunya Tentu saja hakim pun mempertimbangkan pendapat dan juga kejujuran Pak Arjuna ini ya Terlihat Novia dan Kak Jeffrey pun terdiam karena mereka tahu tidak bisa berbuat apa-apa Bu Astrid pun terlihat bersedih sekali dan hakim pun memutuskan untuk menunda sidang Karena terlihat tidak ada ujung pangkangnya Sehingga terlihat Novia dan Kak Jeffrey pun pada episode semalam pulang ke apartemen Dan saat itulah Tami menelpon mengajak mereka bermain baseball Untuk melupakan sedikit penat mereka Novia pun pada awalnya tidak mau Namun Kak Jeffrey pun setuju dan mereka pun terlihat bermain baseball dan menikmati masa-masa bersama Dan kebahagiaan seperti sejenak melupakan kesulitan yang sedang terjadi Nah terlihat juga dalam episode semalam bahwa Novia pun begitu terhibur dengan ajakan Tami Kak Jeffrey pun minta Novia jangan terlalu memikirkan soal kasus Pak Arjuna Karena biarkan saja pihak yang berwajib yaitu pengadilan sekarang melaksanakan tugasnya Dan akan menentukan apakah benar Pak Arjuna di penjara atau tidak Terlihat dalam episode semalam ya Bu Astrid pun yang jarang sekali tidur sendirian karena selalu bersama suaminya Kali ini terlihat begitu nelangsa sekali dan menangis sejadi-jadinya Brian yang mendengarkan omanya menangis akhirnya memutuskan untuk menemani Bu Astrid Bu Astrid pun terlihat tersenyum melihat cucunya yang begitu perhatian dengan dirinya Terlihat juga dalam episode semalam ya Usaha Joe yang mendekati Umi dan Abi dan terus-terusan tanpa lelah Selalu saja diberi rintangan dimana sikap Umi dan Abi tidak berubah Selalu ketus, selalu dingin dan bahkan mengusir terang-terangan Joe Namun rupa-rupanya tekad Joe sudah begitu kuat karena perlakuan apapun dari Umi dan Abi Tetap dia akan tetap berbaik hati dan berusaha mengambil hati Umi dan Abi Demi Naima dan juga demi keutuhan Naima dan kedua orang tuanya Karena Joe sadar betul Naima tidak bisa hidup tanpa Umi dan Abi nya Dan pernikahannya dengan Naima tidak bisa berjalan tanpa resmi mereka Wah Joe ini benar-benar sedang berusaha sekali ya Terlihat juga dalam episode semalam maksudnya Kak Jeff dan Novia pun menghabiskan waktu di kamar Dan terlihat mereka saling bercerita bahwa Novia pun mengatakan dia ingin sekali mengulang waktu Sehingga saat hal itu terjadi dia ingin agar Mike tidak berada di situ Namun Kak Jeff pun bilang bahwa Novia sebaiknya tidak perlu memikirkan Mike dulu Novia sebaiknya fokus pada keputusan Hakim nanti Dimana dalam beberapa hari mereka akan mendengarkan sidang putusan Pak Arjuna Wah benar-benar sangat menegangkan ya episode semalam Nah pada episode malam ini kita bisa saksikan Pasca pada episode semalam Novia memberikan kesaksiannya Bahwa kejadian yang sebenarnya itu memberatkan Pak Arjuna Terlihat lagi-lagi Novia pun diseperti diberi teror halus oleh Bu Astrid Dimana Bu Astrid bilang bahwa Novia tidak punya hati Menceritakan bahwa kejadian yang bisa memberatkan keputusan Hakim Untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman ke Pak Arjuna Bahkan dan dengan air mata berlinang Mengatakan bahwa memang begitulah kejadian yang sebenarnya Namun Bu Astrid pun sampai bilang Novia tega banget bersama putranya Melihat ayah mertuanya dan ayah kandung Kak Jeff itu di penjara Karena sudah dapat dipastikan pemberian kesaksian Novia itu sangat memberatkan Pak Arjuna Terlihat juga dalam episode malam ini Kak Jeffrey pun terlihat kaget karena memang saat mereka bermain baseball Ada yang merekam dan dimasukkan ke media masa Lagi-lagi Novia menjadi bulan-bulanan netizen Dimana dibilang menantu tidak tahu diri Seolah-olah selebrasi Saat ayah mertuanya menunggu putusan Hakim untuk difonis di penjara atau tidak Hal ini tentu saja sangat mengganggu Novia ya Karena Novia memang orangnya tidak tahan Diberikan komentar-komentar miring Dan bahkan Novia sampai menangis Kak Jeffrey pun terlihat begitu berat untuk menghibur Novia Karena memang kenyataannya mereka bermain baseball pada episode semalam Untuk menghilangkan jenuh dan juga stres Karena terlalu memikirkan kasus ini Memang sih itu idenya Tami untuk ngajak Novia main baseball Tetapi Novia dan Kak Jeff pun terlihat bersenang-senang dalam bermain baseball semalam Sehingga saat direkam seolah-olah mereka tidak peduli Pada fonis Pak Arjuna yang sedikit lagi akan dijatuhkan Terlihat juga dalam episode malam ini Bu Astrid pun sampai gelagapan Menjawab pertanyaan Brian yang kebetulan melihat siaran langsung dari sidang Bu Astrid pun bilang bahwa Pak Arjuna atau opanya sedang menjalani meeting dengan teman-temannya Sehingga tidak bisa pulang dan harus menginap di rumah temannya Brian pun langsung bilang kangen sama opanya Karena memang sudah beberapa hari Brian terus menanyakan keberadaan opanya Dan pertanyaan-pertanyaan dari Brian ini membuat Bu Astrid jadi semakin terenyuh dan tersakiti perasaannya Karena Bu Astrid sadar betul suaminya tidak lama lagi akan berada di dalam penjara Karena pula anaknya sendiri yang memberikan kesaksian sebenarnya Bu Astrid sebenarnya sadar betul ya bahwa memang suaminya bersalah Tetapi segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan Namun Kak Jeffrey menolak hal itu Terlihat dalam episode malam ini Kak Jeffrey pun seperti melakukan pertempuran batin dalam hatinya Dimana dia ingin membuat ayahnya jerak karena telah melukai istrinya Tetapi Kak Jeffrey juga tidak mau memenjarakan ayah kandungnya Karena Kak Jeffrey sadar betul Apa yang diperjuangkan dan dilakukan Pak Arjuna selama ini adalah demi dirinya Untuk menyelamatkan dirinya Namun memang jalannya memang salah Sehingga Pak Arjuna pun harus menanggung hukumannya Dan terlihat dalam episode malam ini di akhir episode Bahwa Hakim pun memutuskan untuk memenjarakan Pak Arjuna selama 5 tahun Kontan saja di dalam ruang pengadilan dimana Novia dan Kak Jeff pun hadir Terlihat begitu kaget Namun ini baru kemungkinan ya Belum pasti karena terlihat dalam adegan pengadilan ini tidak terlalu lama Sehingga dapat dipastikan tidak terlalu banyak sin-sin dan adegan pengadilan Karena kita sadar betul ya adegan pengadilan gak seru Lebih seru melihat romantisme Kak Jeff dan Novia Seperti pada episode semalam Sweet banget Penasaran kan dengan episode malam ini? Saksikan saja Terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton